Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat MRDZ, jumpa lagi dengan saya Diyaz Sulham Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat logo beserta background metalnya Seperti biasanya sebelum tutorial ini dimulai Bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe, like serta klik loncengnya Supaya tidak ketinggalan update video dari saya Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya Pertama kita masuk ke aplikasi Pixlab Maka tampilannya akan seperti ini ya Lalu kita hapus textnya dengan kita pilih tanda tong sampah yang di atas Oke setelah hilang kita masukkan mendahan logonya ya Kita pilih icon plus sebelah atas kiri Lalu kita pilih from gallery Oke guys kita masukkan mendahan logo seperti ini Lalu kita centang Setelah itu kita pilih relative zest Oke kita pilih tekstur Tekstur gold ini ya Lalu kita centang Nanti untuk semua mendahan saya sertakan di link deskripsi ya Setelah ini kita centang Lalu kita pilih efek emboss Oke kalau sudah seperti ini Kita masukkan mendahan background Kita masukkan mendahan seperti ini ya Lalu kita pilih relative zest Oke kita bikin ke tengah aja Pilih relative position Kita pilih yang ini sama yang ini aja ya Lalu kita centang Oke tinggal kita hapus backgroundnya Kita pilih era circular Kita seleksi warna putih ya Oke setelah ini kita pilih centang Kita pilih efek emboss Oke kita centang Lalu kita pilih shadow Di sini shadownya bisa kalian atur-atur sendiri aja ya Saya suka kalian Berhubung saya tadi Pas di logo cahayanya sebelah atas kanan Di sini kita kasih shadow Seperti ini ya Oke seperti ini cahayanya Kita kunci dulu Yang layar ininya Lalu kita pilih layar logonya Lalu tinggal kita masukkan mendahan berikutnya Kita pilih icon plus Oke guys kita masukkan tekstur sepertinya Lalu kita centang Kita perbesar dulu Pilih relative zest Oke lalu kita bikin ke tengah Kita pilih relative position Setelah ini kita Oke guys setelah seperti ini Kita tarik layar ini ke bawah ya Lalu tinggal kasih shadow pada bagian layar logonya Kita pilih efek shadow Oke Ininya kurang ke bawah ya Layar ini Oke setelah ini Kita pilih Layar Lalu kita satuin semua layarnya Oke guys setelah menyatu semuanya Kita pergi ke E-message Kita sesuaiin ukurannya ya Oke Kalau udah seperti ini Kita tinggal save gambarnya Oke sekian tutorial dari saya Semoga dapat dimengerti Jangan lupa like dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa